Godong Perkuat Kapasitas Penanggulangan Bencana BPBD Moro Jambi menggelar pelatihan tim reaksi cepat Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Moro Jambi Bahyudi Delianza PJ Bupati Moro Jambi Bahyudi Delianza secara resmi membuka pelatihan tim reaksi cepat atau TRC BPBD Moro Jambi pada Rabu 28 Februari 2024 Dalam upacara pembukaan PJ Bupati Bahyudi secara resmi memimpin acara tersebut Para peserta terlihat sangat antusias karena dengan pelatihan mampu mengatasi kedala yang dihadapi Serta meningkatkan kemampuan dalam bertugas ketika terjadi bencana Galaksa BPBD Moro Jambi alias mengatakan ada beberapa komponen yang akan diikuti oleh seluruh peserta Di antaranya kemampuan akademik, kesehatan dan fisik Dirinya juga menegaskan bahwa kegiatan bukan hanya serimonial saja Namun akan melakukan evaluasi terhadap personil TRC yang menunjukkan kita kerja dengan baik Sesuai harapan dan memenuhi pension kred Sesuai dengan petunjuk Pak Bupati bahwa Pelatihan kita ini terdiri dari dua komponen pertama adalah terkait dengan assessment Tes tertulis, sopancara, tes kesehatan Dan terakhir adalah tes pelatihan fisik Nah, pendapat kami aporkan disini bahwa terhadap dua komponen ini nanti Kita akan melakukan evaluasi Sehingga nanti kita akan mengambil kesimpulan akhir kepada pakankan semua bahwa Apakah saudara-saudara kali berpanyol tidak tergantung dengan hasil Sementara itu, PJ Bupati Mawarujambi, Bayudi Deliansa Mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BPPD Kabupaten Mawarujambi Menurut Bayudi, BNPB Pusat beberapa waktu lalu Sudah melakukan MOU dengan Kepala Staf Angkatan Darat Terkait dengan kebencanaan Dimana setiap kegiatan kebencanaan Angkatan Darat akan hadir di tengah-tengah untuk membantu Dirinya menambahkan TRC merupakan kegiatan kemanusiaan Karena anggota TRC model utamanya adalah bekerja untuk masyarakat Saya bersama Pak Sekda, bersama Kepala Pelaksanaan BPPD Kabupaten Mawarujambi Dibantu oleh unsur dari Korem 042-Gadabusi Dalam rangka pelatihan peningkatan kapasitas tim reaksi cepat Kabupaten Mawarujambi Berjumlah kurang lebih 100 orang kita latih Supaya nanti mereka punya kemampuan Kalau menghadapi setiap bencana yang hadir di Kabupaten Mawarujambi Dalam kegiatan ini juga hadir Sekda Mawarujambi, Budi Hartono, dan sejumlah OPD Para tamu undangkan dan ratusan peserta pelatihan tim reaksi cepat BPPD Mawarujambi YASRI DURHADI, JABBI TV